Besti, sekarang Teta dan Angie lagi ada di daerah Paku Bono dan mereka memakan cantik di restoran yang estetik lho. Mulai dari Papeda, Tomyam, sampai Ayam Batu Barah. Wah, kira-kira saya endul apa ya Besti? Cus, kita ikuti langsung. Besti, Papeda ini tuh yang dikirimin langsung dari Papua lho. Beuh, kebayangkan sama cita rasanya yang asli dari tanah timur sana. Udah gitu ditemenin sama kuah kuning dengan bubunya yang khas. Dan juga dikasih daun kemangi yang bikin aromanya makin wangi. Besti, aku dan Angie sekarang lagi ada di daerah Paku Bono. Tepatnya di KPN Resto. Kita mau langsung coba gimana Angie, Papedanya. Nah Besti, ini cara makannya unik banget nih, yaitu menggunakan sumpit kayak gini. Diputer-puter dulu gini. Ini, taruh di mangkok. Ini ya si Papeda-nya, bahan-bahannya itu langsung didatangkan dari Papua Besti. Kita kasih si kuah kuningnya. Jangan lupa ikan dorinya. Ini tuh udah ada sayurannya juga. Ada wortel, ada tomat. Kita coba ya. Aku cinta banget, seger banget, enak banget, meskipun ada berasa rempahnya tuh, tapi light ya. Agak pedas sedikit ya. Iya, pakein Papedanya, tambahin kandori. Ikan dorinya pilihnya jadi lembut ya, Teh? Ini fresh banget ikannya. Dicampurin sama Papeda-nya tuh, jadi berasa ada yang kenyal-kenyal, langsung snort gitu. Stekstuenya kenyal dan lembut banget deh mulut. Besti wajib cobain deh makanan yang satu ini. Emang harus digabungin nih dua-duanya. Iya. Bisa satu-satu. Dan ini ya, kalian gak perlu effort buat ngunyah. Kalau si Papeda ini, kayaknya begitu langsung masuk mulut, kayaknya masuk ke kegelan. Sekarang ada ayam yang bakalan digoreng pake tepung berbahan dasar areng berwarna hitam pekat ini, Besti. Setelah seluruh lapisannya dilumuri tepung, kita langsung goreng aja yuk Besti ke minyak goreng panas. Nah, tunggu sampai matang. Kalau udah tinggal kita tirisin dan platingin ya, Besti. Jangan lupa, Besti, dikasih sama saus devil-nya yang super pedes dan bikin lidah bergoyang. Ini tuh namanya ayam batubara. Tapi jangan khawatir, ini bukan gosong ya, Besti. Jadi hitamnya ini tuh dari si Charcoal tadi ya. Sebelum dicocok sambal, aku pengen coba si original-nya dulu. Ya, ayam batubara-nya. Ternyata banget tuh, ayamnya di dalamnya masih juicy banget. Ternyata, oh ternyata ya Besti. Walaupun kelihatannya seperti ini, tapi rasanya bener-bener endol loh. Ayamnya juicy dan bikin ketagihan. Jangan lupa, ayamnya dicocok ke saus devil-nya supaya makin terasa sensasi pedasnya, Besti. Gimana Besti? Satu sampai sepuluh? Delapan. Karena dia agak-agak asem, ada manisnya. Ada asem, ada manis, ada pedas, cocok banget. Pedas, tapi masih oke lah. Oh, ini bisa dibilang mirip-mirip sama sambal Bangkok gitu ya, Tehya. Rasanya mirip-mirip gitu. Ya, sama-sama ada asem-asemnya ya. Pake nasi enak kali ya, Tehya. Ayo kita makan pake nasi. Nih, campurin sama si nasi, kasih ayamnya, kasih taburan si bihun goreng ini jadi kayak keruputnya gitu ya. Mari makan Besti. Enak banget siapa nasi. Ternyata ini cocok banget ya, untuk makan pake nasi. Jadi cemilan bisa, sore-sore gitu ya kan. Tapi buat jadi lauk, makan malam bisa. Masuk juga, sama sausnya ini cocok banget. Nah, selanjutnya ada Tom Yum dengan isian aneka seafood yang membuncah. Dan juga kuah merah meronanya ini nih Besti. Jangan lupa ditambahin sama jamur enoki biar makin lengkap. Sekarang aku penasaran sama si Tom Yum-nya. Mari kita coba rasa kuahnya. Ui, ui, ui. Besti yang kuah-kuah begini emang juara ya. Teteh sama Enji aja langsung seruput kuah Tom Yum dengan nikmat tuh. Rempah pedas asem Tom Yum-nya tuh berasa tetap masih berlaka banget. Ini endol. Enak, tapi menurut aku cita rasanya ada manisnya dikit ya, Teteh ya. Iya. Nggak terlalu asem, jadi nggak kaget perutnya. Dan aku suka lihat si seafoodnya. Dia tuh pas banget masaknya. Jadi nggak yang terlalu overcooked ya. Ini biasanya juicy dan rasa manis dari seafoodnya itu sendiri tuh lebih berasa. Ini sih definisi Tom Yum yang membunca Besti. Isian seafoodnya yang besar-besar bikin puas banget makannya. Jadi bawangnya itu waktu aku makan, itu masih ada keringis-keringisnya, nggak melempem. Terus keluar tuh aroma apa sama rasa bawang yang agak gede-gede. Nyampur sama si kuahnya makin mantep kan. Biar nggak susah. Nah, emang paling pas ya Besti, Tom Yum-nya dimakan barang nasi putih gini nih. Bagi pedes, manis itu udah semuanya komplit. Apakah rasanya akan jadi lebih endol? Yuk warga Jakarta Selatan dan sekitarnya langsung aja cobain kesini ya. Ada rasa pedesnya juga, tapi memang agak sedikit mengaburkan rasa tom yum-nya kalau dicampur saus ini. Uh, mantep sih. Wow, happy banget, Angie. Makanannya menurut aku nggak ada yang fail. Langsung aja lah biar nggak penasaran kita rating gimana. Ayo, jadinya untuk Melas Cafe & Resto yang ada di daerah Paku Buwono, berapakah ratingnya? Nah, dari 1 sampai 10, ratingnya adalah jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Sampai! Ini enak banget, kalian harus coba kesini. Tandanya bikin lapar. Up, roll!